Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Satria Fonde Reactionist Guys, udah lama saya gak mereaksi video Udah berbulan-bulan ya Nah, sekarang ini saya berada di Inggris Dan saya akan mereaksi sebuah video Yang sangat virang sekali Udah mau puluhan juta Itu baru satu hari viewersnya Dan trending di Inggris Kalo gak salah, tadi itu saya cek nomor 3 Atau nomor 4, itu Orang di Inggris lagi pada menonton Video ini, yaitu Kontestan dari Indonesia Putri Ayani Yang memukau Para juri di Amerika Di America's Got Talent The biggest stage in the world Saya sangat big fan dengan acara ini Yang dulunya itu adalah Originalnya di Inggris Simon Cole, produsernya Dia bikin acara itu disini Dan benar-benar mendapat Respon yang sangat-sangat berbiasa Termasuk di Inggris, ini adalah Acara nomor 1, dan akhirnya Ke Amerika, kemudian ke seluruh dunia Kenapa acara ini sangat disupport Sekali sama netizen dunia Atau semua populasi orang di dunia Karena ini memberikan peluang Kepada orang-orang awam Seperti saya, seperti siapapun Di dunia ini mempunyai kesempatan Untuk memperlihatkan talenta Atau mencapai mimpinya Tanpa ada pandang bulu Nah itu yang paling saya suka Jadi semua talenta-talenta Dari seluruh penyuruh dunia Dengan kekurangan dan kelebihan Mereka-mereka bisa tampil Dan gak ada yang judge Berdasarkan siapa mereka Tapi di judge berdasarkan talentanya Anyway, kita lihat aja langsung yuk Let's go I always dreamed to be On America's Got Talent Since I was little I am nervous A little bit Are these your parents? Yes And what are you gonna do on AGT? I'm going to be singing And playing a piano Oh, you're gonna be singing? My biggest challenge is People look at me Just as a blind person Not as a musician But when I'm singing I feel like a superstar Are you ready? Yes, I'm ready Just be yourself Good evening Hello Hello Thank you for coming to AGT What is your name? My name is Petri Ariyanyi I'm 17 years old I'm from Indonesia Oh Putri, is this your first time in America? This is my very first time I'm so excited I love all the players here What is your talent? I am a singer How long you've been singing? It's what I love Maybe since I was born And what is your dream? My dream is being the biggest challenge in the world But one person who is the biggest challenge in the world But one person who is the biggest challenge in the world And the world of Ukraine Oh, wow Howie from Canada Heidi, Heidi, there's a campfire in Germany Yes, I'm in high school But I hope that I can get in Julia I'm from the college of New York For my college program Why I need tea? Have you always wanted to come here? I hope that I can win America's Got Talent So I can reach my dream Okay, we're so happy that you're here and exciting We want to see you Thank you so much Good luck Oh, I love it 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 All out Maksudnya Nggak malu-malu Dan juga Nggak nervous juga Dan nggak overcome Dan juga Original No No Cheers Okay, cool Have fun Terima kasih. 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 Dia nggak harus orang-orang muter-muter, manjat-manjat atau dancing seperti artis-artis terkenal Sama seperti Adele juga, Adele kan juga hanya suara, standing Dan yang saya lihat, ini kalau si Putri nyanyi, rekaman, kita dengar suaranya di radio tanpa melihat orangnya Kita tahu kalau itu Putri, itulah yang karakteristik, itulah yang dicari oleh produser-produser musik di dunia ini Nah, menurut saya, suara si Putri ini sangat baru gitu Jadi nggak old-fashioned, makanya setelah lagu pertama, si Simon Colley ini minta lagu yang kedua Biasanya kalau ada juri yang minta lagu kedua itu, biasanya mereka itu nggak yakin Ini nggak yakin, tapi beda ini situasinya dengan Simon ini Dia ini penasaran, kalau saya lihat dia penasaran nih, lagunya kan original Jadi lagu baru si Putri yang menciptakan ya kan, jadi orang-orang belum kenal Nah, gimana sih kalau si Putri ini nyanyi lagu yang kita semua kenal, suaranya gimana, performenya Karena banyak artis juga, mereka nyanyi lagu orang lain belum tentu juga bisa Ya kan, karena mereka itu udah terbiasa dengan lagu mereka Tapi artis-artis yang wow di dunia ini, ya mereka bisa laguin apa aja Dan mereka juga bagus nyanyi lagu mereka juga Nah, makanya pas di si Putri nyanyi, sorry, seems to be hard this world itu Dari Elton John, yang juga berasal dari Inggris Di situ dia wow, ya kan Jadi penasarannya ada terjawab Ternyata dia tidak hanya bisa menciptakan lagu, nyanyi lagu yang asing Tapi juga bisa menyanyi lagu yang sangat besar dan terkenal Dan penghayatannya udah pasti brilliant Well, semua penyanyi-penyanyi yang sampai sekarang bertahan itu Yang nggak mati-matinya Seperti Paul McCartney udah lebih dari 70 tahun Banyak penyanyi yang big, big banget Tapi ya cuma saat momen-momen aja Nggak seterusnya Tapi penyanyi yang bisa menciptakan lagu di Indonesia kayak Millie Gustlow Lalu di sini kayak Ed Sheeran, Adele, Paul McCartney Terus seperti di Amerika, seperti di Amerika ada Taylor Swift Nah mereka itu akan selalu berkarya Karena itu adalah hobi mereka Hobinya bukan aja nyanyi, tapi menciptakan lagu Dan sampai kapampu mereka akan selalu menciptakan lagu Karena orang yang mempunyai hobi seperti itu, punya talent seperti itu Mereka selalu berimajinasi Jadi mereka tak akan berhenti Jadi mereka nggak pusing-pusing minta lagu ke orang lain untuk performance Mereka menciptakan sendiri, mereka menciptakan musiknya sendiri Seperti Roma Irama Orang-orang seperti itu biasanya selalu bertahan di musik dunia So guys, itulah reaksi saya Sharing saya sama kalian Dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan taruh komen di bawah So, satriaponde reaction Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye